Pemirsa untuk memastikan pelaksanaan pilkada serentak berjalan lancar dan menerapkan protokol kesehatan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan peninjauan langsung pemungutan surat suara di sejublah TPS di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejauh ini pelaksanaan pilkada serentak dijabar berjalan lancar dan sesuai prosedur protokol kesehatan. Didampingi oleh Kapolda Jawa Barat Irjenpo Ahmad Doviri dan Pangdam Tiga Siliwangi, Majen TNI Nugroho Budi Wirianto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meninjau langsung pelaksanaan pemungutan suara kepala daerah serentak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Salah satu lokasi pemungutan suara yang ditinjau oleh Ridwan Kamil bersama Kapolda Jawa Barat dan Pangdam Tiga Siliwangi, yakni TPS 08 Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pemantauan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bandung ini dilakukan karena daftar pemilih tetap cukup tinggi dan masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Dari hasil pemantauan, prosedur pengungutan suara di Kabupaten Bandung telah sesuai protokol kesehatan yang ketat. Mulai dari antrian pemilih yang memperlakukan pembatasan jarak, cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, serta pemberian sarung tangan. Penyelenggara dan pengawas pemilu pun mematuhi protokol kesehatan. Pada pilkada kali ini disediakan bilik khusus bagi pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius serta pemilih yang tengah menjalani isolasi mandiri. Dengan adanya bilik khusus diharapkan hak pilihnya bisa tersalurkan. Saya bersama Perko Pindah melakukan pengecekan di mewakili 8 wilayah yang menyelaksanakan pilkada. Kita pilih di Kabupaten Bandung karena dari sisi indeks untuk pemilu ini termasuk yang perlu diwaspadai lah kira-kira gitu ya. Jumlah pemilihnya juga paling banyak. Pertama di daerah perkotaan dari di Soreang, kedua di daerah Gambung, di pedesaan. Secara umum prosedur sudah baik ya. Orang datang cuci tangan dulu, kemudian di tes suhu, pakai sarung tangan plastik disediakan dalam prosedur di dalamnya. Kemudian para petugas saya lihat juga ditambahi dengan fesir untuk mengeluarkan prosedur kesehatan. Kemudian juga saya lihat di dua tempat tadi jumlah yang datang relatif tinggi. Mudah-mudahan ini mewakili tingkat partisipasi yang juga tinggi yang kita harapkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, sejauh ini pelaksanaan pilkada serentak di delapan kabupaten dan kota di Jawa Barat berjalan aman dan lancar, serta prosedur protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Kendala pemilihan ditemukan di Cianjur dan Sukabumi. Pasalnya TPS yang telah didirikan roboh tertiup puting beliung, namun telah diantisipasi dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Ridwan Kamil menghimbau kepada semua pihak setelah proses pilkada serentak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster baru COVID-19 pilkada.